Amin Rais menyebut dinasti politik yang dibentuk keluarga Presiden Jokowi merupakan puncak pengkhianatan reformasi. Amin mengatakan, dinasti politik yang dilakukan keluarga Jokowi terlihat jelas dari manuver yang dilakukan belakangan ini. Pendiri Partai Amanat Nasional dan Partai Umat itu menilai, Jokowi memanfaatkan jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia untuk memuluskan jalan politik keluarganya. Amin Rais juga menyebut langkah yang diambil keluarga Jokowi untuk mendapatkan jabatan ugal-ugalan. Pernyataan Amin Rais itu tak lepas dari fenomena yang baru saja terjadi, yang menyeret nama putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Bumingraga. Seperti diketahui, Gibran bisa melaju sebagai Cawapres Prabowo berkat putusan MK yang mengizinkan Cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah menjadi kepala daerah dan terpilih lewat pemilu. Keputusan itu lantas menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah Paman Gibran. Terima kasih telah menonton!